Kepercayaan investor global dan ketertarikan investor global untuk berinvestasi ke teknologi perikanan di Indonesia itu memperlihatkan bahwa potensi industri perikanan dan industri teknologi di Indonesia ini memang besar. Dan itu memperlihatkan juga bagaimana performa bisnis dan dampak yang kita hasilkan ke sana gitu ya. Jadi kita melihatnya karena kita membangun ini selama 10 tahun terakhir, menyediakan teknologi, memberikan dampak bagi pemudidaya ikan dan petambak udang di seluruh Indonesia, akhirnya bisnisnya bisa tumbuh dan mereka bisa berinvestasi. Dan menurut kita status unicornnya itu hanya sampingan, hanya bonus dari apa dampak yang memang sejauh ini kita perjuangkan sih. Baik, selama 10 tahun ini bagaimana e-fishery melihat masalah yang berada di perikanan Indonesia? Masalah yang perikanan Indonesia ini lumayan banyak ya, karena 95% dari pemudidaya sama petambak yang ada di Indonesia ini small scale. Jadi mereka SMI, UMKM, pemudidayanya masih tradisional, mereka susah untuk mencari pendanaan formal, mereka susah untuk mencari market karena sangat fragmented di seluruh Indonesia. Dan sektornya ini juga masih tidak terlalu berkembang dibanding sektor protein hewan yang lain gitu. Sementara dari segi potensinya sebenarnya paling besar di dunia bahkan. Jadi bagaimana caranya e-fishery ini mencoba menyelesaikan semua permasalahan secara bertahap? Makanya waktu di 5 tahun pertama fokus kita menyelesaikan permasalahan pemberian pakan. Makanya kita menyediakan alat pemberian pakan ikan secara otomatis yang terhubung ke HP dan terhubung ke cloud. Di 5 tahun terakhir kita fokus untuk menggunakan data dan komunitas yang kita punya buat menyelesaikan permasalahan yang ada di rantai pasoknya. Jadi dari mulai pemberian penjualan sama distribusi pakannya kita bisa connect langsung ke pabrik, kita bisa menggunakan data yang kita punya menghubungkan ke institusi finansial yang berlisensi OJK, kita menggunakan data yang kita punya menjual hasil panennya ke market domestik dan market global. Jadi masalah-masalah ini perlahan kita semakin optimis karena e-fishery berupaya untuk menyediakan solusinya secara bertahap. Bagi tahun ke-10 seperti apa rencana untuk 5 tahun ke depan terutama setelah mendapatkan pendanaan hingga 3 triliun rupiah ini? Iya, fokus kita masih tetap sama sih ya. Karena di 10 tahun awal kita fokus untuk mengembangkan solusi bagi pembudidaya dan petambak dan fokusnya masih di hulu. Nah di 5 tahun ke depan masih sama. Kita ingin meningkatkan skalabilitas kita yang sekarang kita udah punya 200 ribu petambak, sekitar 400 ribuan kolam di seluruh Indonesia kita mau menargetkan punya 1 juta selama 5 tahun ke depan. Tapi di luar dari itu yang berubah adalah gimana kita perlahan-lahan menuju ke hilir. Jadi dari hasil yang kita bangun panennya kita mau hubungkan ke market hilir termasuk domestik, ke pecelele-pecelele, ke warung-warung gitu ya. Including ke consumer sampai ke market export juga. Jadi dimana nanti consumer bisa beli ikan dan bisa tahu kalau ikannya ini dari pembudidaya-pembudidaya yang ada. Termasuk consumer yang ada di US jadi mereka punya traceability, bisa melihat datanya dan bisa tahu oh ini dari petambak yang ada di Sulawesi misalnya. Ini yang kita sangat excited sih karena akhirnya kita bisa memberikan value yang lebih besar juga ke consumer tapi ujung-ujungnya dari value yang bisa kita bangun bisa kembali lagi ke pembudidayanya. Baik, artinya untuk di hilir sendiri ini belum akan menjadi fokus hingga 5 tahun ke depan? Tetap pasti akan jadi fokus. Fokusnya tetap di hulu kita kebanggaan tapi kita mulai perlahan bangun ke hilir. Tapi hilir menurut kita jadi sumber pertumbuhan perusahaan yang akan jadi terbesar sih di 5 tahun ke depan gitu. Karena 10 tahun awal kita fokus tumbuhnya banyak di hulu. Saat kita masuk ke hilir kita mau menghubungkan hulu yang komunitas yang sudah kita bangun dengan consumer langsung di hilir. Baik, kalau masalah di hulu ini kan sebenarnya sudah dilakukan sejak 5 tahun yang lalu berarti. Lalu sekarang apa yang masih menjadi masalah di hulu? Masalahnya sebenarnya masalah yang tadi masih tetap banyak ya. Dan di Indonesia kan ada 3,7 pembudidaya lah ikan sama udang gitu ya. Dan kita masih menyentuh di 200 ribu. Jadi banyak pembudidaya yang masalahnya masih ada dan belum bisa kita selesaikan. Tapi di sisi lain ada beberapa opportunity masalah besar juga yang kelihatannya teknologi bisa menyelesaikan gitu. Contohnya masalah penyakit. Di udang penyakit ini jadi masalah yang besar sekali gitu ya. Karena pencegahan penyakitnya masih tradisional dan belum berbasis data sama informasi. Jadi dengan data yang kita punya kita bisa mungkin memprediksi penyakit. Dan itu yang kita coba menyelesaikan gitu ya. Dan ada beberapa permasalahan lain yang terkait sama rantai pasoknya. Dimana di area-area yang lebih dalam gitu ya. Untuk mereka menjual hasil panennya itu biaya logistiknya terlalu mahal gitu. Dan logistik di Indonesia karena memang areanya kompleks gitu ya. Dan fragmented pembudidayanya jadi sulit untuk kita kompetitif untuk bisa menyediakan protein yang kompetitif harganya lebih murah bagi konsumer domestik. Dan akhirnya bisa kalah dengan kompetitor lain di negara lain kalau kita mau bersaing di market export. Jadi itu yang kita mau coba solusikan juga ya. Berkontribusi dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Baik. Kita kembali lagi ke dana sebesar 3 triliun rupiah ini. Mungkin boleh dielaborasi sedikit dari masalah-masalah yang ada termasuk logistik tadi. Ini berapa persen yang mungkin akan dialokasikan untuk mengatasi hal tersebut? Fokus kita kurang lebihnya memang mayoritas dana ini kita tetap kita fokuskan untuk mengembangkan market kita yang ada di hulu. Mungkin itu ya 35 persen lah dari keseluruhan dananya. Kita mau fokus untuk meningkatkan penetrasi kita ke sebanyak mungkin pembudidaya sampot-ampak di Indonesia dan di luar juga gitu ya. Terus yang kedua fokusnya di hilir yaitu di ekspor serta di domestik itu sekitar 30 persen lah yang masuk ke sana. Dan ada beberapa dana sekitar 10-15 persen yang kita mau bangun untuk market di luar Indonesia yang kita mau replikasi. Jadi ekspansi regional juga salah satu bagian yang kita mau coba bangun. Sisanya sih itu lebih ke beberapa inisiatif R&D ya yang kita mau coba bangun termasuk yang terkait dengan logistik. Yang itu sifatnya masih piloting dan kita melihat oportunitinya seperti apa. Baik tadi Anda sempat mention sedikit soal ekspansi regional. Untuk pasar domestik kita sendiri sebenarnya permintanya seperti apa? Sebenarnya kalau ekspansi regional yang dimaksud itu justru di hulunya juga. Dan jadi ke pembudidaya lain dan ke petambak lain yang ada di luar Indonesia gitu. Itu yang lagi kita coba bangun dan kita udah meluncurkan di beberapa area. Tapi yang market di domestik kalau di segi hulunya memang masih besar yang tadi dibilang ya. Ada 3 juta pembudidaya kita masih 200 ribu. Jadi itu yang masih jadi core utama kita untuk tumbuh. Di sisi lain di luar dari market yang memang ada. Yang menurut kita potensi terbesarnya justru di market consumptionnya. Karena Indonesia ini sebenarnya secara umum ya. Perkapitanya kita lebih banyak makan ikan. Karena kita negara maritim ya. Nah tapi gimana caranya kita bisa mendorong konsumsinya bisa lebih tinggi dan itu dipengaruhi oleh daya beli masyarakatnya juga. Dan bagaimana harga sama availabilitynya ini bisa lebih tersedia lebih mudah untuk seluruh kalangan. Baik artinya akan memperluas untuk mendapatkan tambak-tambak dari luar Indonesia seperti itu? Salah satunya. Salah satu dari inisiatif kita. Jadi ada beberapa strategi pertumbuhan kita ya. Jadi dari market domestik meningkatkan lebih banyak pembudidaya gitu. Yang kedua market hilir yang didomestik gitu ya. Dengan menjual produk kita ke B2B dan B2B2C yang ada didomestik dan ekspor. Barulah yang terakhir keempat. Prioritas keempatnya kita regional expansion di luar Indonesia. Tapi tepat yang tadi dibilang. Kita mereplikasi model yang udah kita bangun di Indonesia. Supaya kita bisa memberikan dampak ke para pembudidaya yang di luar Indonesia. Baik. Apakah sudah ada negara-negara yang menjadi sasaran? Iya yang target utama kita itu India. Jadi di India ini yang kita lancar kita udah lakukan stealth mode di 12 bulan terakhir di India. Tapi mulai di bulan ini kita udah meluncurkan secara komersial di India. Jadi itu kita juga sangat excited lah ya dengan potensi yang ada di India. Karena memang marketnya luar biasa besar. Tapi market perikanannya Indonesia sebenarnya lebih besar gitu ya. Dan kita bisa melihat gimana teknologi yang ada di Indonesia. Pola budidayanya itu bisa kita terapkan di India. Dan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan yang juga sama besarnya. Selamat menikmati.